Wow, ini ternyata... Ada beberapa NMAX yang di-share oleh Yamaha Jadi Yamaha menyediakan kita Ada varian yang new pastinya Dan juga ada varian yang... Lihat nih Nah, yang sudah turbo pastinya, Cak Ultimate punya Tex-Mex Tapi kalau kita lihat memang warna putih Cakep, cari putih Ada warna hitam Merah Ini kok tergoda yang putih WBS sebenarnya Tapi ini juga cakep yang ini WBS sebenarnya cari yang ABS, cuma warna hitam Tapi yang hitam belum ada ABS Jadi bingung ya Kita lihat tadi seperti apa, kita tes dulu Nanti kalau tertarik beneran baru kita pertimbangkan serius Ini varian-varian yang banyak Yaitu adalah warna yang ini ya Yang apa namanya, black apa namanya, magma ya Ini adalah yang turbo punya, Cak Oke, mas Seperti ini Total ada sekitar berapa nih? Sepuluh motor ya Satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh, oh lebih ternyata Ada dua belasan motor ya Jadi kita akan tes langsung Yuk ikutin BB langsung, Cak Gas Ternyata Cak Pada tes rate kali ini Yamaha mengerahkan semua line-up New N-Mac yang terbaru Dari Neo N-Mac turbo Hingga yang ultimate Dan kita diperkenankan untuk merasakan Satu persatu varian Dan ternyata pada saat kita nongkrong di atas motor ini Feelnya betul-betul N-Mac Yang terasa nyaman Dan rasanya seperti big scooter banget Tapi lebih tinggi kayaknya, Cak Wuh Gila, mas, speedometernya Cakep banget, eh Jadi, guys Dari Yamaha N-Mac itu selalu ya Dia agresif Oke, kita langsung Ikutin Agresif di putaran atas Yes Wah, lebih halus, Cak, rasanya, Cak Wuh Kita belum coba sip-sipan ya Yang penting Sama tau sendiri Sama lihat deh gambarnya Dia akan berikan Informasi sama semuanya Feel Driving dari motor ini Riding maksudnya ya Feel riding And man itu kestabilan saat belok tuh Di atas rata-rata So good Feel dari suspension Wow Mengayun enak Kita belum coba Yang namanya sip-sipan, Cak Jadi sampian Jangan berharap dulu Befocus dulu rasa dari motor ini Dan ternyata Ibu yang ngerasa Ini yang ada performance jumpernya, Cak Ternyata ketika Menghajar bumpi Kita ngerasa Kestabilan tetap terjaga, Mas Ini memang kita harus pastikan dulu Pada saat kita di jalanan rusak ya Ini agak bumpi Ibu yang ngerasa lembut banget Enak Wuh 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 Tuh Jadi kita memang merasakan dulu Seperti apa rasanya Remnya oke Cukup baik Oke Yes Kita ngikutin rambung depan, Cak Oke Wuh Ayunanya Enak, Cak Ibu yang ngga tau ini gara-gara dampernya atau suspensinya Jangan jelas So good Kita masuk tikungan Pede banget Rebah pun juga terasa Menggigit Powernya bagus Ibu yang ngerasa getarannya lebih halus Dari bandingkan dengan sebelumnya, Cak Gas Rem Kanan Gas Rook Oh, kanan Gas Rook Yes Rem Harus Gas Rook Shoot Ke kiri Wuh Wah Ibu yang ngerasa peningkatan Ibu yang ngga tau nih Apakah Gara-gara Sasisnya, Cak Tapi peningkatan dari sisi Agility Lijah Perasaan masih tikuan juga terasa Nyurut banget ya Wuh Gela nih motor Enak banget Ibu masih mencoba untuk ngerasain dari shipnya, Cak Tapi yang jelas Ini motor benar-benar Nyurut ya Ini perasaan Ibu Kalau di tempat yang agak Rusak gimana, Cak Tuh Wuh Kita ke kiri Tuh Nyiikut banget, Mas Oke Kita ke kanan Yes Yes Buka Kestabilan Terjaga dengan baik sekali ya WP, Cak Tenaganya tuh yang paling enak ya Ibu yang ngerasa Sepertinya dengan adanya Perubahan dari Tensioner membuat Nggak tau ya Ibu yang ngerasa lebih alus aja nih Kiri Kita harus tetap jaga ritme Cak ya Jangan sampai terlalu nge-push Jangan terlalu sampai mendekati Kita ke kiri Yes Kanan Agak tusuk Oke Kita udah selesai Yang di Ronde pertama Ronde pertama lagi Wuh Ibu yang ngerasa Belum nyoba Sip-sip sih Wuh Ini ternyata Hah Tadi nggak mencoba Sip sama sekali nih Serat gitu Cak Waduh Wuh Enak banget sih Wow Wih Enak Jadi gini teman-teman Basicnya adalah pada saat Samaan buka gas Ini Ada rasa dorongan Tapi pada saat sama nutup gas RPM-nya Seperti ada engine brake Fungsi si Yesip ini akan berubah Jadi Engine brake pada saat nutup gas Ini cerdas banget ya Dekat camata IWP Oke Kita coba yang biasa Yang Shutter key Ini yang model bukan turbo ya Cak ya Engine yang lama Wow Beda loh beneran memang sih Aduh Ini level up beneran sih Enak Menurut IWP Cak Jadi teman-teman Kalau secara feeling IWP katakan ya Menggunakan damper Memang mungkin kita harus Make sure lagi di jalanan rusak Tapi tadi Kayak gini Ini bumping nih Nuh Menggunakan damper performance Ada rasa Dimana Reaksi dari Goncangan itu lebih minim Itu yang IWP rasakan Mungkin karena di Apa namanya Diserap oleh damper ya Jadi membuat Feelnya itu jadi lebih Lembut gitu ya Sepertinya demikian Tentu saja kita harus make sure lagi Tapi yang jelas itu yang IWP rasakan Jadi teman-teman Kalau sampai mencari Sesuatu yang Lebih nyaman ya Seharusnya sih Dengan model damper ultimate ya Yang Techmax harusnya lebih baik Ya Jadi gitu teman-teman Oke Ini WP paling belakang sekarang Kita gas Pol Set Oke kita masuk Oke kita ketahan mas Gas mas Sudah Masuk Wah Gak terasa Enak banget sih Tapi Fiksa ya IWP katakan Kalau sampai mencari Yang All out Mendingan langsung aja Bener IWP terasa Perbedaan yang IWP rasakan Dari Karakter mesinnya Dimana untuk turbo ya Itu Sampian bisa merasakan dorongan Pada saat Sampian buka gas Maka pada saat Sampian pencet Sekali atau dua kali itu ada Acceleration Apa Additional acceleration Jadi rasanya kayak dorongan Shroth gitu Nah Pada saat tutup gas Sampian juga merasakan ada Engine brake Jadi ini membuat motor Jadi Rasanya itu lebih aman Pada saat Sampian turunan Atau sambian Melakukan pengereman Itu dibantu oleh Engine brake Ini Keren Keren ya Kacamata IWP Jadi tadi yang Neo Kita coba Sekarang yang tanpa Damper nih Nah Ini menarik nih Kita akan coba Jajal Yang modelnya Ini yang Turbo Tanpa damper Oke Kita langsung Coba ya Merasakan Tuh Dorongannya Langsung terasa Wow Tuh IWP Untuk gas Mencet shift Langsung Ada engine brake Wah Wah Keren ini Masem Masem Teknologi Makin gila aja Mas Mas Wow IWP Jadi kayak Merasa Jadi kayak Pembalok MotoGP ini Oke Tutup gas Rem Oke 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 kita ke kiri Langsung ya Sip Oke kita Perubah Mas Enak banget Pecak sumpah Jadi kayak Motor laki Rasanya Tuh Gas Rem Ke kanan Braking Braking Wuhu Wuhu Mantap Wuhu Enak Yes Wuhu Ngerasakan Makin Mantap Kita Shifting Langsung Enak Banget Oke Selesai Sama Nanya Antara yang Biasa Sama yang Turbo Mending mana IWP Fiks Katakan Turbo Jadi kalau menurut IWP Jangan Anggung Mas Rasanya Beda Powernya Powernya Itu RPM Terasa Terisi Semuanya Karena Ini ada S Turbo Apa Riding Mode S Jadi itu Yang membuat Perbedaan Mana kira-kira Mas Jadi Enak Banget Nah Cak Aduh Ini IWP baru Kelar Berpanasan Di sirkuit Karting Sentul Tapi Ternyata Semuanya Worth it Karena Akhirnya IWP bisa merasakan Teknologi Baru Sebuah teknologi Yang diperkenalkan Oleh Yamaha Di kelasnya Sekali lagi Di kelasnya Jadi gak usah Kita pro-kontra Tapi yang jelas Ini adalah First mover Untuk Y E CVT Jadi Yamaha Electronic CVT Ini adalah Gebrakan Yang pertama IWP juga berpikir Wah Jimmik itu Ternyata Enggak Jadi Kang Mas Tadi IWP sudah Mencoba Dari berbagai tipe Dari yang Tertingginya Ada dampernya Jadi yang Ultimate IWP juga Jajal Yang tax max Yang harga 43 jutaan Engine yang lama Pun kita juga Jajal tadi Dan teman-teman Ternyata Ini bukan G-Mix Ini adalah Sebuah terobosan Yang kita harus Berikan acukan jempol Jadi teman-teman Tadi WP sudah mencoba Untuk ngegas Kemudian Pada saat gas Metok Saat itulah Kita Mencet Nah ini Kita kasih tunjuk Ini mencet Coba saat Sampai ngegas Sampai mencet Ini Nah Tik Kita saja Ini ada 3 level Tik Terserah Sampai pengen dorongannya Seberapa kuat Dengan sembari Pertambahan dari Speed Maka Accelerasi akan Bertambah Teng Teng Jadi ini akan Berguna Kalau Sampian Ingin Nyalip Kendaraan lain Ataupun Ditanjakan Dan Kalau Sampian Bertanya Ah itu bukan Jimik Cak IWP Enggak Kang Mas IWP ngerasa Dorongannya Turbonya Cak IWP berikan Apresiasi lah Buat Yamaha Ya kita Tetap Yang sesuatu ya Sesuatu Teknologi yang Bagus Kita harus berikan Apresiasi Kita berikan Acukan jempol Yang jelas Ini membuat kita Bisa membedakan Antara yang biasa Dan yang Model yang turbo Dan fix IWP harus katakan Setelah jajal Langsung Sama jangan Anggung Sama langsung saja Yang turbo Karena memang Rasanya beda Apalagi Pada saat kita Nyeting di Riding Mode nya Di S Itu juga Tambah Jadi serasa Lebih enteng Larinya Ini akan membuat Sampian Merasakan Power yang Terus menerus Itu yang terjadi Dan pada saat Sampian ingin ngirit Mungkin ya Yaudah Sampian tinggal Pencet aja Yang Riding Mode nya Yang T Seperti ini Cak ya Jadi biar Sampian tau Kita buat gambaran Kalau Sampian Ingin Mencoba Motor ini Nah ini kan S Mode ini Cak Oke Jadi ini S Mode Nah ini bisa Sampian Rubah-rubah Dengan cara Mencet ini Cak Nah ini T T ini adalah Ton ya Jadi di kotak Pada saat ke T Maka warnanya pun Akan berubah biru Nah seperti itu Sementara kalau kita Oh S S Mode Maka akan berubah Merah Dan yang menarik Adalah pada saat Sampian menutup gas Secara otomatis Maka Secara elektronik Nyama akan Merubah Ya ibaratnya Gear ratio nya Cak ya Geng-geng-geng Ada braking nya Jadi Ada yang namanya Engine brake Walaupun ya Gak sekuat Engine brake Dari motorsport Tentunya saja Cak ya Tapi yang jelas Untuk ukuran Matic Ini benar-benar Just gandos Ya Ini akan berguna Buat sampian yang mungkin Di pegunungan rumahnya Rumahnya mungkin Turunan yang tajam Turunan curam Ini akan berguna Buat sampian Akan membantu rem Supaya rem tidak Kedodoran Karena bagaimana pun Cak Kalau kita menggunakan Matic biasa Pastinya akan sangat sulit Untuk mendapatkan Pengreman dari Engine Karena akan nyelonong saja Dan itu akan membuat Perangkat rem Lebih sulit Untuk konsisten Karena kenapa ya Akan panas Disbrake nya Gak gigit saja Jadi ngelos saja Jadi satu hal yang EB sukai ya Jadi memang bukan G-Mix Sekali lagi Turbo dan juga Y-Shift nya Jadi gitu Kang Mas ya Jadi secara umum EB cukup puas Dengan performa Dari N-Mac ini Walaupun kita perlu Jajal di jalanan Biasa nanti Tapi secara Feel yang kita dapatkan Memang motor ini Adalah motor yang Sangat cocok Buat sampian yang suka Motor agresif Dan reaksi dari mesinnya Memang Benar-benar Berisi RPM nya Untuk pengreman Cak Kita sih berharap Ya Ma Membekali dengan Rem depan Dua piston Tapi ternyata Dengan perangkat satu piston Pun pakem Jadi gak ada masalah Sejauh ini Secara general Untuk pengreman Cukup baik Jadi pengreman nya ini Dibantu dengan Suspensi yang Rada stiff Dan juga Dari paket sasis Yang diberikan Memang motor ini stabil Sangat lincah ya Dari kacamata kita Itulah yang lebih suka Dari NMAX Teman-teman mungkin ada Berpikirkan harganya Apapun 5 juta Cak Ultimate yang damper Kenapa gak suka X-Max aja Cak Yang second aja ada Kang Mas Kadang-kadang kita Membutuhkan motor Yang gak terlalu bongsor Karena suka gak suka X-Max ini kan berat Besar Tinggi Ya gede NMAX ini kan compact NMAX ini menyenangkan Dipakai Jadi kalau nyelip-nyelip Di perkotaan Ya tetap saja IWB katakan lebih Ke NMAX IWB kalau untuk Yang expect Ya mungkin Turing jarak jauh Oke lah Tapi kalau untuk Turing-turing Sorry Untuk perkotaan Ya tetap cocok Yang model Lebih compact Seperti ini Makanya Ya itu selera ya Tapi kalau dari kacamata kita IWB pribadi 45 juta Jangan lihat dari harganya Tapi memang Fitri yang diberikan Benar-benar berlimpah Dari Y-shift Dari riding mode Kemudian juga Dari TFT LCD-nya Speedometernya Menyenangkan sekali Termasuk juga Lampunya sudah Dual projector Ini yang menjadi Kelebihan Masukan buat Yamaha In the future Mungkin di masa depan Mempertimbangkan lah ya Untuk ABS itu Jangan yang tertinggi Doang nih Soalnya Untuk yang saat ini Kita lihat Yamaha memberikan ABS untuk yang tertingginya Ya ini yang TX-MAX-nya Itu Ya kalau kita pengen Yang seharusnya ya Kita pengennya agak Di bawahnya Memang gak dapet ya Harga sih Cak Tapi yang jelas Kalau Yamaha bisa Memberikan ABS Untuk yang versi Turbonya dengan harga Lebih murah Harga yang lebih bawahnya Mungkin lebih oke Yang jelas Kalau Sampen mencari motor Yang sudah lengkap Tinggal pakai Semuanya Josh Gandos ya Yang versi tertingginya Turbo yang TX-MAX Tapi kalau Samen merasa Udah lah Yang penting aku ada Turbonya Untuk display lainnya Navigasi dan sebagainya Gak usah berwarna Untuk layarnya Samen bisa memilih Yang 37 jutaan Kalau Samen nanya Mengenai speedometer Bagaimana Cak Saat dilihat Di bawah matahari Kang Mas Ya kita memang Suka gak suka ya Pastinya tetap Enak yang berwarna Ini lihat nih Iya ini Gambar bersampian Kalau lihat dari Disini ya Lurus banget Ini jelas banget Jadi kalau kita lihat Sangat jelas Semuanya tergambar Dengan Tuh RPM nya juga jelas Mungkin kalau Samen Lihat dari kamera Karena ada refleksi Tapi kalau lihat Aslinya itu gak Cak Enak Cak Nah Jadi jelas semuanya Speed nya juga jelas Ya Tapi kalau yang biasa Yang versi Bukan TFT Itu ya tetap jelas Cuman ya Tidak se-eye catching Yang ini Cak EWB sih tetap senang Yang berwarna lah Kang Mas Kayak Samen Handphone aja lah Handphone berwarna Mangga senang mana Kan gitu ya Kira-kira Nah Terus getaran Cak EWB suka Getarannya lebih alus ya Dibandingkan dengan sebelumnya At least Dari yang kita rasakan Dari pengetesan ini Vibrasinya Lebih minim Dibandingkan dengan Yang sebelumnya Oke Cak ya Jadi gitu Kang Mas ya Sekilas informasi Buat Samen semuanya Tentang bagaimana rasa Tesra dari motor ini Memang 150 cc Adalah motor yang Saat ini ideal Buat Samen Yang mencari motor Harian Tangguh Ya Efisien Powernya cukup Tapi kalau Samen Mungkin merasa Wah ini Kurang deh Untuk powernya ya Samen bisa memilih X-Max Karena memang harganya Juga 60 jutaan Cukup value ya Dari kacamata kita Tapi kalau Samen Melihat dari sisi Paket semuanya Buat katakan Ini adalah Motor yang menggoda Kang Mas Menggoda celengan Sekarang tinggal Sampai 2 celengan Orang IWB Goyang-goyang Oke Cak Samen sekarang Komen di bawah Kira-kira Apa yang penasaran Dengan motor ini Ada yang terlewat dari IWB Samen komen di bawah Yang pasti Dari kacamata kita Ini adalah motor Yang mantap Inovasi Teknologi yang Kita perlu apresiasi Dan jelas Turbo bukan Jemik-jemik Kabupaten mengatakan Ini turbonya kan Ini Cak Tanda kutip Bukan Turbo keong ya Memang Ini kan Turbo Tanda kutip Tapi at least Kita bisa merasakan Dorongan tenaga Yang memang Membuat motor ini Memiliki aselerasi Yang jempolan Kira-kira Samen penasaran Apa ini Cak Kedepan Minta drug Atau gimana Kira-kira Kita akan tes Kalau memang Samen mau Di future Kita pertimbangkan Dan Samen komen di bawah Yang jelas Itu aja Cak Update yang beneran Seperti biasa Kalau Samen suka Video ini Like share Dan subscribe Sampai jumpa Karena waktu Karena cuma yang penting Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sekandas